Lantas seperti apa prospek bisnis fintech peer-to-peer di RI serta bagaimana prospek funding societies di Indonesia kita akan membahasnya bersama dengan co-founder and CEO Modalku, Bapak Reynold Wijaya serta Markus L. Rahaja yang telah hadir di studio CNBC Indonesia. Selamat pagi Pak Reynold dan juga Pak Markus bagaimana kabarnya di pagi hari ini sehat ya? Selamat pagi Masita, sehat dong. Baik, saya ingin ke Pak Markus terlebih dahulu, Pak Markus tanggapan Anda terkait dengan peer-to-peer lending yang ada di Indonesia dan juga tentunya perkembangan dari fintech seiring dengan transformasi digital khususnya di bidang keuangan. Anda sendiri melihatnya untuk prospek di tahun 2023 seperti apa Pak Markus? Baik, jika kita bicara soal fintech gitu ya, kita perlu melihat tidak hanya industri fintechnya saja tetapi bagaimana industri fintech juga akhirnya mendukung industri-industri yang lainnya. Karena tadi seperti telah disampaikan, kita melihat salah satu faktor yang mendukung industri fintech itu naik adalah e-commerce yang semakin naik, belanja orang yang semakin digemari. Sehingga perubahan behavior seperti ini akhirnya mendorong pertumbuhan industri fintech. Nah kalau kita lihat di tahun 2023, kami dari sosial melihat bahwa kami percaya industri fintech akan bertumbuh dengan lebih baik dengan seiringnya meningkatnya kebutuhan financing. Khususnya dari sektor seperti UMKM, dari SMI gitu ya, ini akan menjadi satu daya dorong yang baik yang juga meningkatkan persaingan nanti di SMI ataupun UMKM tersebut. Baik, artinya berbagai sentimen dan juga situasi yang dihadapi oleh kita khususnya begitu ya ini mendorong kita untuk shifting begitu ya, menyesuaikan begitu ya. Nah lalu saya ingin ke Pak Re, Pak Re, berbeda dengan perusahaan lain yang tentunya fokus di suatu negara, kalau modalku ini kan bermainnya di regional begitu ya. Mengapa sebetulnya lebih memilih menjadi pemain dari regional? Sebenarnya ini sesuatu yang pada waktu itu ketika saya memulai bisnis ini, saya masih sekolah dan waktu itu saya punya co-founder juga teman sekolah. Nah co-founder saya bukan orang Indonesia, maka itu ini sesuatu yang sebenarnya bukan by design kita, oh dari awal, oh kita sangat, ini strategi yang ingin kita lakukan. Bukan, itu by chance gitu loh, jadi bukan by choice. Nah disanalah yang kita kenapa mulanya dengan regional, tetapi seiring pertumbuhan kita, kita jadi sadar, wah ternyata kita cukup beruntung dari awal kita memilih untuk menjadi regional. Karena sebenarnya banyak positif dan negatif, tentu ada negatif dan positifnya ya, cuma banyak sekali positif yang kita bisa ambil dari bermain di regional. Oke boleh, mungkin dijelaskan ya, apa sebetulnya keuntungan dan juga tantangannya nih menjadi pemain di regional? Ya, kalau buat saya mungkin gini, kalau positifnya ada beberapa, contohnya adalah dalam hal funding. Karena gimana pun juga, kalau di Southeast Asia, itu kan nggak cuma Indonesia ya, tersedangkan kita kalau mau tumbuh besar, kita juga harus bergantung kepada investor global, kepada penyedia dana global juga. Nah sayangnya di Indonesia ini, kalau hanya di Indonesia, banyak yang belum, exposure-nya belum terlalu besar. Cuma kalau kita ada di Indonesia, Singapura, Malaysia gitu, mereka jauh lebih terbuka. Nah itu membantu dalam hal kita lebih kompetitif dalam menggalang dana, itu nomor satu. Nomor dua, bagaimanapun juga Indonesia masih baru dalam hal teknologi kan. Jadi kalau dalam sisi talent, talent pool, banyak talent-talent yang dari luar yang kita bisa ambil untuk membantu mengembangkan talent-talent di tanah air. Artinya bertukar informasi juga begitu ya. Lebih terbuka dan lebih cepat dalam hal kita grow-nya gitu. Baik, terima kasih Pak Ril. Saya ingin kembali ke Pak Markus. Kalau dilihat dari modal bisnis ya, untuk funding societies yang melebarkan banyak set di Indonesia dengan beragam artinya aksi ekonomi begitu ya. Anda sendiri melihatnya, apakah ini merupakan strategi yang memang harus dilakukan demi memperpanjang runway dari startup itu sendiri? Iya, kalau kita bicara modal bisnis, kita juga melihat bahwa peer-to-peer ataupun fintech itu juga berevolusi. Kita juga lihat dari sisi regulasi, OJK tahun lalu juga baru memperbaruhi regulasinya sehingga membuat ruang gerak itu semakin ketat dan ini baik untuk industri. Kenapa? Karena akhirnya mereka yang menjadi pretender ingin masuk industri ini tapi tidak serius gitu ya. Akhirnya mereka perlahan-lahan akan tereliminasi. Nah, model bisnis yang berdiversifikasi seperti ini akhirnya membuat sebagai fintech founder gitu ya atau sebagai fintech player bisa melakukan hedging di multiple industry. Bukan hanya kita bicara secara region gitu ya, misalnya seperti pemain funding societies gitu. Tapi juga multiple industry di negara yang sama misalnya ada yang kuat nanti di supply chain tapi at the same time juga kuat di online merchant. Nah, diversifikasi seperti ini unik. Nah, untuk memperkuat diversifikasi ini maka satu hal yang perlu diingat oleh para pemain fintech tentu bagaimana memperkuat manajemen resiko. Karena yang kita tentu tidak mau adalah ketika semakin bertumbuh tetapi tidak disertai dengan manajemen resiko yang kuat, ini jelek juga gitu kan ya untuk industri. Jadi, ya ini hal yang baik yang kami lihat yang dilakukan oleh pemain seperti funding societies. Tapi berbicara mengenai funding societies ya, untuk funding societies sendiri, untuk di Indonesia sendiri seperti apa sih prospeknya artinya ke depannya? Saya rasa seperti yang tadi Pak Renold sampaikan, salah satu kunci untuk fintech itu bisa berkembang adalah memiliki pendanaan yang kuat. Nah, ketika memiliki pendanaan yang kuat, maka sebagai fintech players juga akan bisa lebih gampang memberikan pendanaan kepada para pemain jamnya gitu kan ya. Nah, karena funding societies ini memiliki, tadi disampaikan oleh Pak Renold, multiple source of funds dan dari global, saya rasa ini juga menunjukkan kompetitiveness dibanding dengan para pemain yang lain. Sehingga dengan funding yang lebih kuat, alhasil ya bisa jadi secara bisnis di Indonesia pun lebih prospektus gitu ya. Dan ini yang kita harapkan bisa bertumbuh sebagai salah satu pemain di industri. Artinya funding societies ini cukup optimis begitu ya, bisa tumbuh positif untuk di Indonesia. Baik, saya ingin ke Pak Ari. Pak Ari, sebagai pemain regional, ini sebetulnya kalau dilihat begitu ya, apakah sebetulnya modalku ini memiliki posisi yang kuat ya Pak? Dengan situasinya seperti sekarang, artinya untuk bisa memecahkan masalah ketidakseimbangan keuangan begitu, khususnya di, tadi sudah disampaikan ya. Funding societies dan lain sebagainya, masalah pendanaan juga. Tentu saya pribadi merasa kita cukup kuat ya tentunya ya, cuman di satu sisi yang bersama juga, bermain regional itu sesuatu yang mudah dikatakan tapi sangat sulit dilakukan gitu. Apalagi kita di industri yang paling regulated di dunia kan, finance itu paling regulated. Jadi kita tidak hanya berurusan dengan OJK, di Singapura kita berurusan dengan MAS, di Malaysia dengan yang lain, nanti di Thailand dengan yang lain, Vietnam yang lain. Jadi kita ada di 5-6 negara sekarang, kita juga berurusan dengan 5-6 itu. Nah apalagi lending ini, kita kan spesifik di lending ya, atau pendanaan. Pendanaan itu sesuatu yang sangat localized. Jadi sangat-sangat-sangat dibutuhkan expertise di lokal gitu. Dan untuk itu kita juga harus membangun tim yang redundant itu maksudnya yang tim yang sama tapi 5 kali lipat gitu loh. Jadi kalau dari segi costing, dari yang lain-lain juga ada minusnya ya. Makanya itu nggak cuma plus and minus, itu sesuatu yang harus dilakukan kalau memang perusahaannya kuat dalam hal operasional. Dan juga sangat kuat dalam culture, karena gimana pun juga kalau punya 5-6 negara begini artinya dari awal kita tuh memang remote. Nggak cuma COVID, dari awal memang remote dan harus bisa scaling secara remote dengan baik. Itu yang menjadi tantangan yang besar. Namun kembali lagi ke pertanyaan Mbak Sinta, yang paling penting buat kita itu bukan kitanya juga ya. Paling penting adalah kondisi ekonomi negara itu. Karena gimana pun juga kalau kita di bisnis finance, kalau tadi Pak Markus ada bilang secara industri fintech baik ya. Tapi secara spesifik di pendanaan, bagaimanapun juga pendanaan itu harus mengikuti keadaan ekonomi di negara itu sendiri. Kalau sejango-jango kita ekonomi negaranya jelek, kita juga ikut jelek. Karena peminjamnya tidak akan bisa membalikkan uang gitu. Walaupun secara scoring semuanya baik ya. Jadi kita juga sangat berharap, kita tuh salah satu pemain yang sangat berharap semuanya berjalan dengan baik. Karena kalau tidak berjalan dengan baik, kita juga kena gitu. Jadi itu yang buat kita paling penting ya, kondisi pertumbuhan ekonomi di negara yang kita beroperasi. Baik, jadi artinya memang bicara pendanaan ini sangat bergantung kepada kondisi atau pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Karena nanti akan berkait dengan pengembalian dana dan lain sebagainya. Tapi terkait dengan regulasi, tadi kan Anda juga menyampaikan bahwa sebetulnya tantangannya ini adalah regulated gitu ya. Regulasinya begitu tentunya setiap negara, apalagi Anda bermain di regional begitu tentunya, regulasinya setiap negara akan berbeda-beda. Nah Anda sendiri melihatnya seperti apa? Khususnya artinya untuk di Indonesia sendiri, regulasinya sejauh ini seperti apa? Apakah regulasinya ini cukup mendukung dari pertumbuhan lending ini sendiri? Saya rasa gini ya, tidak ada regulasi yang terbaik karena regulasi yang ada di Indonesia dengan Singapura itu dua tanah yang sangat berbeda. Jadi tidak bisa, oh situ bagus, pindah ke sini, sini jelek, pindah ke sana, tidak bisa seperti itu. Jadi memang sangat, apa ya namanya, harus sangat delikat mainnya dalam hal kita handle regulasi di setiap negara. Karena sekali lagi, regulasi yang di Indonesia belum tentu cocok di Malaysia dan sebaliknya. Nah di Indonesia sendiri, masalah yang paling besar adalah ilegal. Ini mungkin sesuatu tidak dialami di Singapura misalnya ya. Jadi di Indonesia, tadi Pak Marus ada bilang ya, tentang apa namanya, bagaimana jadi memperketat. Ya jujur mau nggak mau memang harus diperketat karena yang ilegal itu bukan main dampaknya kepada masyarakat di Indonesia. Jadi suka nggak suka itu memang prioritas nomor satu, contohnya seperti itu. Jadi kalau dalam hal itu sih kita merasa OJK sudah sangat membantu dan mendukung pertumbuhan kita ya. Tentu ini sebuah industri yang masih baru, jadi perubahannya benar-benar banyak sekali, sesuatu yang wajar. Namun kita berharap ke depannya juga semakin ini ya, semakin stabil. Karena gimana pun juga kalau berubahnya terlalu banyak juga, kita harus mengikutingnya juga lumayan juga ya. Baik, tapi terkait regulasi, tadi kan Anda menyampaikan bahwa memang kalau bicara regulasi tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk begitu ya. Ini kita yang harus menyesuaikan begitu ya. Tapi terkait antar negara ini, apakah masing-masing diantaranya cukup bisa align begitu antara satu dengan yang lainnya? Cukup bisa, cukup bisa sih harus. Jujur bukan cukup bisa, mau nggak mau harus bisa gitu. Karena kita tidak mungkin regulasinya bilang A kita lakukan B kan. Dan juga ini satu, gimana pun juga financial itu kan sangat berbeda pada trust kan. Jadi kita suka nggak suka, pasti harus ikuti gitu. Nah itulah kenapa kita harus memaksan compliance di semua negara. Itu salah satu dari awal kita juga di audit Big Four, di setiap kita punya operasi. Dan setiap berapa tahun kita akan nanti auditor. Itu permintaan dari kita punya investor global. Jadi misalnya, dulu misalnya let's say sama Ernst & Young, nanti berubah sama misalnya Deloitte. Misalnya berubah lagi beberapa tahun, berubah sama siapa. Tidak boleh satu, bahkan udah pakai Big Four pun harus berubah dalam beberapa tahun untuk bisa. Karena audit ini demikian penting ya? Demikian penting, karena kita benar-benar di banyak negara. Jadi itu menjadi sangat penting gitu. Terima kasih sudah menonton!